kita lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan persamaan gerak rotasi dan hubungan roda-roda kita cermati kembali soal berikut roda sepeda berputar menempuh 10 V radian per sekon berarti ini omeganya sama dengan 10 V radian per sekon apa sih yang menjadi ciri-cirinya omega ini, satuannya radian per sekon waktu yang dibutuhkan roda untuk melakukan satu kali putaran berarti satu kali putaran itu n-nya satu putaran waktu yang dibutuhkan berarti periodenya karena periode itu waktu yang dibutuhkan ya definisi dari periode itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran nah itu periode periode besarnya periode itu kalau kita kaitkan dengan persamaan dari kecepatan sudut atau kecepatan berputarnya jadi omega itu sama dengan 2 V ya 2 V per T nah dari persamaan ini maka nilai T nya maka nilai T nya kalau kita lihat maka nilai T sama dengan ya 2 V dibagi omega ya maka nilai periodenya T sama dengan 2 V dibagi 10 V karena omega nya 10 ya coret V nya maka diperoleh 1 per 5 detik atau sekon bisa juga ditulis 0,2 sekon jadi jawabannya yang C ok